Pemirsa Densus 88 Mabos Porli kembali menggeledah rumah terduga teroris di kawasan Cile Nyiwetan, Kabupaten Bandung, Rabu Petang. Penggeledahan menyusul ditangkapnya M di lokasi yang tak jauh dari penggeledahan rumah terduga teroris KMI selasa kemarin. Hingga berita ini dibuat tim gabungan dari Densus, Polda, Jawa Barat, dan Polres Bandung masih menggeledah rumah terduga teroris M untuk mencari barang bukti. Rabu Petang, tim gabungan dari Densus 88 Mabos Porli, Polda, Jawa Barat, dan Polres Bandung kembali menggeledah salah satu rumah milik terduga teroris berinisial M di kampung Sindang Sari, Cile Nyiwetan, Kabupaten Bandung. M merupakan terduga teroris yang ditangkap Densus 88 selasa pagi di dekat kediamannya. Barang-barang yang ditemukan antara lain dokumen proklamasi daulah Islam Irak, dua telepon seluler, satu panci presto, satu majalah alwaye umat menyambut kilafah, satu logo isis yang dibawahnya bertuliskan Mujahid Muda Muhammad Na'il, dua pisau, satu bundel print artikel berjudul Menimbang Jihad Politik Praktis oleh Hamdan Zulfa, satu bundel print artikel berjudul Pidato Amanah Amirul Mujahidin oleh Abu Bakar Ba'ashir, satu jilid artikel berjudul Jalan Keluar Penyatuan Umat Islam, dan satu bundel dokumen tentang jihad Fisabilillah. Terduga teroris M merupakan warga serang yang menikah dengan warga Cileniwetan sejak tahun 2015. Dalam kesehariannya M dikenal sebagai guru mengaji dan suka bersosialisasi dengan warga sekitar. Seorang tetangga M, Umi mengaku dirinya tidak menyangka M ditangkap. Bukan tersangka, warga kami betul-betul kalau yang ini isinya orang sini asli, kalau muslimnya orang serang ya. Jadi ini baru terduga bukan tersangka. Kami juga merasa pilihatin dan malu ya. Pemerintahan desa dari mulai kecamatan, desa termasuk BPD, saya juga merasa malu, warga kami kok bisa sedemikian rupa. Penggeledahan di kawasan Cileniwetan ini merupakan yang ketujuh kalinya dilakukan tim gabungan Densus 88 dan Polda Jabar. Hingga berita ini dibuat, tim gabungan Densus, Polda Jabar, dan Polres Bandung belum bisa mengkonfirmasi penggeledahan dan penangkapan M. Ledi Tiaprasaja, Bandung TV.